Hai bagi kupon sapi boleh 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 kupon kupon sapi dimana lo tinggalnya emang gue kan di Jakarta korbannya guys malam ini bahas lebaran di PPKM bagaimana lebaran di PPKM kita masih dalam suasana pandemi dan Alhamdulillah masih dikasih rezeki kesehatan yang utama ya karena rezeki harta itu kata orang bijak rezeki yang rezeki yang paling rendah ya Jadi kalau orang ada yang menguntuhkan uang itu diorang rendah ya Nah itu rezeki yang paling rendah itu harta nomor satu kesehatan ya gitu ya Jadi kalau ada yang menuhankan uang uduitnya begini dunia itu itu kalian tuh masih rendah masih ilmunya masih di bawah gitu Hai bagi-bagi PPKM Iya dong besok kita besok kita akan jipwe lagi tunggu klub dari babang dong ini kan lagi lebaran yang penting sehat semuanya sehat kalian masih diberi kesehatan ya Alhamdulillah bersyukurilah gitu ya Hai ah jadi jangan ikuti artis-artis halu gitu pinjam nongol di TV nongol di sosial media pakai tas eh minjam Hai bongin netizen gitu kan Hai tadi udah takbiran guys tadi udah takbir takbiran ti udah teh udah takbiran teh saya nggak perlu lapor-lapor sama kalian ngeluh takbiran ya Hai saya udah takbiran tadi saya buka dengan takbir tadi malah makanya nonton dari awal Hai jangan nyinyir aja ya kan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya makanya nonton dari awal banget takbir dulu bang takbir dulu bang udah saya buka dengan takbir assalamualaikum pakai takbir tadi takbir dan tahmid Hai gitu ya nggak ada urusan sekarang ya mau siapapun nggak ada urusan ya kalau saya ya ya nggak 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 pokoknya besok yang penting itu kesehatan rezeki yang utama karena kalau orang yang menuhankan uang apa-apa dunia di uang ya itu dia manusia rendah Hai kenapa ulama mengatakan bahwa Tunggu cerama jadinya Hai kalau kamu dengan bangga harta mau apa yang kamu bangga karena harta itu rezeki yang paling rendah nomor satu itu kalian tuh sehat punya otak Hai gitu lho ya enggak lucu-lucu loh kalau kita netizen Hai iya kadang-kadang kadang-kadang kalau gua buka-buka kebenaran gitu emang orang aja boleh ngomong gua nggak boleh ngomong gitu lu boleh dong ngomong yang bener dong enggak nggak suka lu nggak suka nonton gue Hai simpel aja lu jangan fitnah-fitnah gua homo 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 bisanya Hai ya dari dulu itu aja lu ngejar-ngejar gua minum bagi gaun sampai lu bilang gua homo Hai otak lu dimane Hai otak lu dimane otak lu dimane pikir-pikir pakai otak jangan pakai dengkul mulut lu cuap-cuap lu tipu netizen sana sini ini sekarang udah gonol nih gua akan mundur selangkah pun sejengkal pun nggak akan mundur netizen ya walaupun ada buzzer-bazer yang fitnah gua enggak mempan bener enggak mempan Hai buka kebenaran kok santai aja Hai media iya iya fitnah kalau tersudut kita orang homo kalau nggak nyerem air panas dulu udah itu aja bisanya segitu doang kemampuan lu gua ketawain enggak mempan fitnanya sabar 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 emang begini ngomong emang begini kita harus kalau di Idul Adha ini hari kurbannya kita harus berkurban demi kebenaran gitu dong guys Hai makanya kalau masih ada giveaway biasa kita bikin giveaway ya netizen-netizen babang yang smart eh netizen-netizen babang yang smart ya tidak ada yang mau menjatuhkan orang tuh jatuh karena langkahnya sendiri udah dikasih tahu babang udah kasih tahu eh mending lu minta maaf sama orang-orang yang pernah lu zolimi lu hitung artis berapa yang pernah di zolimi gua udah wanti-wanti begitu dari awal gua udah wanti-wanti ya siapapun yang mau bela mereka berdua lawannya gue sekarang ya sumpah pakai Al-Quran demi Allah demi Rasulullah demi Allah demi Rasulullah demi Rasulullah lebaran mati gua besok kalau nggak lu yang mati ya lu bikin opini melulu lu homo-homo bisanya ya kan dari dulu lu itu aja bisa chatting sendiri posting sendiri iya kan kalau gua lengkap sama voice note-voice note-nya makanya lu pakai otak men ya nggak pakai otak ya takbir Allahu Akbar gua lagi jihad nih biarlah kebenaran ya nggak jadi jangan kita dibodoh-bodohi sama orang-orang seperti-seperti itu ya dunia entertain dunia artis dunia seni harus penuh orang-orang yang berkarya siapa yang berani berhadapan dengan gua mau menunggangi mereka lawannya gua nggak peduli ya yang salah ya salah yang batil yang batil udah ada di agama nggak boleh begitu sama orang ya lu hitung berapa berapa orang yang sudah di fitnah berapa orang yang sudah di zolimi artis berapa semua ya satu dibongkar ayatnya sepuluh diberi kebohongan hingga orang akhirnya mati rezekinya zolim nggak itu orang sekarang orang lagi begini dikatain homo-homo-homo itu doang bisanya bukan intinya lu hitung berapa kali orang berapa orang berapa artis yang dimatikan rezekinya sama orang ini jahat gua udah sebel ya kalau orang masih ribut-ribut berantem biasa lah ya kan namanya dunia seni kan ya kan ada gimmick-gimmick gua tau lah gua udah lama gua duluan gua jadi artis bener daripada Nenek Pansos sama Lampir ini duluan gua jadi artis ya gua tau lu dunia gimmick tapi lu nggak boleh mati rejeki orang gitu nggak boleh lu mati rejeki semua artis lu senggol sekarang ini nih ini akibatnya mereka ulah mereka bertahun-tahun menzolimi orang ini akibat ulah mereka sendiri terbongkar semuanya gitu bukan-bukan mau dendam gimana kalau dendam tinggal gebukin men perempuan tapi kan nggak boleh gua laki pidana nanti sampai juga nggak ada ini perempuan berantem ya kan salah lu lu salah lu salah kalau gua kalau gua ngomong soal kebenaran ini gua dendam gua apa nggak ada gua dendam itu kasian orang-orang itu yang mati rezekinya gara-gara mereka mulut mereka gitu ya nggak ada ya nggak gua nggak emosi guys emosi ngapain gua tampol dikit pingsan kok perempuan tapi kan nggak boleh pidana nantinya nggak boleh kasar sama perempuan ya kan kalau gua bersuara begini agak lantang sedikit ya Alhamdulillah kalian terwakili dong ada orang-orang yang mengungkapkan begini harusnya kalian sadar gitu kan itu mana-mana lu kalau sekolah lu pasti ngerti omongan gua tapi kalau lu udah fans buta tertipu dengan ini lu deh gua duluan jadi artis gua tahu dunia-dunia kayak gini bener bener lu mau fitnah gua homo nggak mempan sekarang gua maju terus nggak akan berhenti gua gitu guys lu pahami dulu dong fakta ya dan aktifkan komentar biar lu dengar pake otak lu netizen-netizen biar lu pinter saatnya lu pinter sekarang mau laporin gua ke polisi gua tunggu LP-nya 100 nggak ada urusan sekarang ini nggak ada urusan lu adu domba sana-sini ya kan artis-artis lain kasian itu orang-orang ya mati rezekinya gara-gara kalian ya kalian nggak berpikir gua udah bilang dari awal minta maaf minta maaf saja sama orang-orang yang pernah kalian zolimi ibu kalian yang punya masih punya ibu ya kan ibunya di fitnah di kata-katain ibu melahir walaupun misalnya nih ada orang yang nggak diurus ibunya kita harus hormat tetap itu yang lahirin gitu loh diurusin sampe kita minum air susunya dimana perasaan lu sebagai perempuan mikir pake otak makanya lu jangan bodoh-bodoh netizen terus Tuhan marah Tuhan tuh adil nanti ada orang yang bakal membongkar sifat-sifat kalian jangan lu berakting duduk di bangku pesawat lu berakting bohongin netizen gitu nggak boleh begitu terus orang lagi nyenggel lu lu kata-katain lu fitnah kalau nggak siap terima kritik nggak usah jadi artis lu hidup di negeri komunis gitu lu nggak siap mental keliaran udah begini lu nggak siap mental pake argumentasi ya kalau tunjukkan lu sesama perempuan aja lu nggak hargai gitu sesama perempuan lu kata-katain berrek lu kata-katain ini solim nih orangnya kan loh laki-laki yang nggak suka sama diri katain homo lu mau bilang gua pansos gua bayarin mulut lu biar lu denger nih gua mantin komentar tuh itu ada bala-bala semuanya tuh biar lu paham pake otak gitu kan orang bukannya orang bukannya nggak berani ada yang backup-backup lu gua ketabrak sekali ini ya kan gitu ya kan Hi w